Latihan bersama TNI Angkatan Darat dengan Tentara Darat di Raja Malaysia berlangsung selama 12 hari di Pantai Pasir Panjang, Singkawang. Latihan bersama diikuti oleh sekitar 155 personel yang terdiri dari 120 personel dari TNI AD Brigif 19 Katulistiwa dan 35 personel Tentara Darat Malaysia Batalion RRD-10. Selain fokus pada pengembangan taktik pertempuran, latihan juga berisi pemantapan SOP dalam mengawal masing-masing perbatasan. SOP kita dalam melaksanakan pengamanan itu juga diuji supaya dalam kegiatan-giatan yang dilaksanakan bisa sinergis untuk melaksanakan tugas di daerah perbatasan. Kemudian bagaimana mereka profesional dalam melaksanakan taktik baik latihan teknis dan taktis untuk melaksanakan tugas di daerah perbatasan. Ini yang menjadi prioritas dalam melaksanakan kegiatan ini yang intinya bagaimana kita menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara kita di Malaysia sehingga apapun yang terjadi kita bisa selesaikan bersama. Sementara itu Panglima Satu Divisien Tentara Darat Malaysia Mayor Jenderal Datuk Muhammad Din bin Haji Abu berharap latihan dapat meningkatkan silaturahmi dan menambah pengetahuan anggotanya. Dilihat di sini daripada laporan-laporan yang terima daripada anggota saya, satu pertukaran taktik-taktik terutama sekali di dalam untuk mengatasi peperangan di perkampungan. Yang mana satu ilmu yang dapat daripada anggota-anggota saya dan selain itu pentingnya adalah silaturahmi antara Amerika Syirah dengan Tentara Indonesia dengan Tentara Indonesia. Usai upacara penutupan juga dilakukan saling bertukar cendera mata antara dua panglima. Upacara penutupan pelatihan dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Singkawang. Novi Saputra, Kontributor Singkawang, Kalimantan Barat